Intro Selain mengalami luka lebam hingga tulang lehernya bergeser, pedang lutlasti kejurah dikabarkan juga mengalami luka-luka di bagian tubuhnya yang tertutup. Hal itu disampaikan oleh Kabit Humas Poudamidrujaya, Kombes Pol Indra Sulpan. Kedati demikian, saat ditanya terkait bagian tubuh yang tertutup tersebut, pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail di depan awak media, mengingat hal itu merupakan bagian sensitif pedang lutpapan atas tersebut. Kedati demikian, penyidik telah memiliki foto-foto bukti hasil visum atas dugaan KDRT itu. Beberapa dampak dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Lesti membuatnya juga mengalami trauma. Sebelumnya diketahui, Lesti mengalami luka lebam seperti di wajah, tangan, dan kaki akibat penganiayaan itu. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT pada Rabu 28 September 2022 malam lalu. Berdasarkan laporan tersebut, Lesti Kejora menjerat Rizky Bilar dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UUPKDRT. Rizky Bilar sendiri dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan perdana pada Kamis 6 Oktober 2022 mendatang di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebagai informasi, seusai menjalani perawatan di rumah sakit sejak 28 September 2022 lalu, ibu satu anak itu dikabarkan sudah diizinkan pulang ke rumah. Namun, Lesti Kejora diketahui pulang ke rumah orang tuanya di Cianjur, Jawa Barat. Jawa Barat Demikian informasi kali ini. Oke, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.